Konsorsium Yasiwa Yayasan Ulin telah melakukan ekspos pengelolaan kawasan ekosistem penting lahan basah mesangat sui, KEP LBMS, yang terletak di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Ternyata kegiatan ekspos KEP LBMS yang digelar pada 17 Januari 2024 lalu menghasilkan respon yaang positif dari pemerintah. Apalagi, diharapkan pemerintah, baik di Kabupaten Kutai Timur maupun Provinsi Kalimantan Timur bisa mendukung pengelolaan dan pelestarian KEP LBMS dari segi pembiayaan. Kami berharap komitmen para pihak, terutama pemerintah dan perusahaan sebagai institus yang memiliki anggaran yang lebih pasti, ujar Koordinator Program Yayasan Ulin, Monika saat dihubungi Tribun Kaltim.co pada Selasa, 23 Januari 2024. Tentunya, kata dia, bisa berperan lebih baik sesuai tupoksi masing-masing. Menurut Kiki, sapaan akrabnya, KEP LBMS yang menjadi habitat buaya badas hitam atau buaya siam, Cerocodilusis mensis, Bekantan, Nasalais larvatus, menjadi ekosistem yang unik. Dan prioritas untuk dijaga. Sebab, keberadaan buaya badas hitam yang berstatus sangat terancam punah secara alami hidup di perairan KEP LBMS. Oleh sebab itu, kegiatannya mendapat respon dari pengkap Kutim. Informasinya KEP LBMS telah dimasukkan dalam revisi RTRW, Rencana Tata Ruang Bilayah, sebagai kawasan strategis kabupaten dengan fungsi daya dukung lingkungan. Dalam Rencana Polaruang Kalimantan Timur, LBMS sebagai kawasan migrasi satwa, jelasnya. Tak hanya itu, Pemprov Kaltim juga mendukung KEP LBMS menjadi wisata berbasil alam dalam mendukung Forest City Ibu Kota Nusantara, IKN. Pemprov Kaltim juga mendukungan dan mendorong KEP LBMS menjadi tujuan wisata yang berkarakter Kalimantan Timur sebagai bagian dari konsep Forest City Ibu Kota Nusantara, pungkasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.